Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kawan-kawan apa kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan ada dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Allah ya robbal alamin Nah kawan-kawan hari ini kita akan berbicara mengenai aliran-aliran sastra Aliran sastra berkembang dalam setiap periode atau angkatan Dalam sastra Indonesia kita kenal beberapa aliran yang diikuti oleh penyair Aliran yang menjadi mode suatu zaman biasanya diikuti oleh sebagian besar penyair pada zaman itu Nah bahkan ikut menjadi ciri atau karakteristik karya sastra pada masa itu Beberapa aliran dalam sastra yang diikuti oleh penyair ialah Yang pertama ada aliran romantik Yang kedua realisme Yang ketiga realisme sosial Yang keempat naturalisme Yang kelima ekspresionisme Yang keenam impresionisme Dan yang terakhir adalah aliran imagis Mari kita bahas satu persatu Yang pertama ada aliran romantik Aliran romantik ialah aliran yang ingin menggambarkan kenyataan hidup dengan penuh keindahan tanpa celah Jika yang dilukiskan itu kebahagiaan maka kebahagiaan itu perlu sempurna tanpa tara Sebaliknya jika yang dilukiskan kesedihan maka pengarang ingin air mata terkura Sebab itu aliran romantik sering dikaitkan dengan sifat sentimental atau cengeng Dalam aliran ini perasaan yang ditonjolkan pertimbangan rasio sering dinomor 2 Penyai penyair yang dikategorikan sebagai penyair romantik Misalnya ada Muhammad Yamin Kemudian ada Amir Hamzah J.E. Tatengkeng Pada angkatan penjangga baru tentunya Kemudian ada Ramadhan KH Kirjo Mulyo dan Renra Yang kedua ada aliran realisme Aliran realisme menggambarkan segala sesuatu secara realistis atau apa adanya Gustav Flaubert bahkan secara jelas mengatakan bahwa dalam aliran ini Sastra dilukiskan seperti ilmu hayat Atau lukisan alam dan peristiwanya tidak diberi bumbu-bumbu penyedap buatan pengarang Namun pengarang berkisah secara objektif Dalam puisi Indonesia Sutan Tahdia Alisabana atau STA Merupakan tokoh pemula aliran realisme Melalui puisinya yang berjudul Menuju Laut STA mengajak kita berorientasi lain tentang laut itu Kita menghadapi laut penuh dengan dinamika Laut yang bergelombang, menderai Tidak bisa dikatakan sebagai laut yang tenang, tiada berombak Yang ketiga ada aliran realisme sosial Aliran realisme sosial adalah kenyataan yang dialami oleh golongan masyarakat yang menderita Yakni kaum buruh dan tani Penggambaran kenyataan itu dimaksudkan untuk membangkitkan pertentangan kelas Yakni bangkitnya kaum buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis atau kapitalis Penyair yang masuk pada aliran ini diantaranya ada Taufik Ismail dan Renra Selanjutnya ada aliran ekspresionisme Penyair ekspresionisme tidak mengungkapkan kenyataan secara objektif Namun secara subjektif Yang diekspresikan adalah gelora kalbunya Atau kehendak batinnya Puisinya benar-benar ekspresi jiwa Atau kreatif Bukan mimesis Namun Kadang-kadang penyair realis juga bersikap ekspresionistis Yakni jika ekspresi jiwanya itu tidak berlebihan Tetapi Apa adanya? Nah ekspresi jiwa yang berlebihan itu Cenderung emosional adalah ciri dari kaum romantik Jadi bukan aliran ekspresionisme jika ekspresinya terlalu berlebihan Nah sajak ekspresionistis bukan menggambarkan kesan terhadap alam atau kenyataan Tetapi cetusan langsung dari jiwa Nah cetusan ini bersifat mendarah daging Seperti sajak aku Hairil Anwar Selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran impresionisme Impresionisme merupakan perkembangan dari realisme Nah kenyataan dalam impresionisme Menimbulkan kesan-kesan dalam diri penyair Apa yang dikemukakan dalam sajak adalah Kesan penyair setelah menghayati kenyataan hidup itu Nah kenyataan-kenyataan yang timbul dari kenyataan diolah dalam batin pengarang Kemudian pengarang membuat pemerian atau deskripsi tentang kesannya itu ke dalam puisi Maksud utama puisinya adalah menjelaskan kesan yang terdapat dalam pikiran Perasaan dan kesadaran penyair Bukan mendeskripsikan secara terperinci kenyataan tersebut Nah contoh sajak-sajak Sanusi Pane yang berjudul Candi Mendut Kemudian ada sajak perempuan-perempuan perkasa karya Kartoyo Anang Jaya Baik Aliran terakhir adalah aliran imajis Nah menurut kaum imajis Kenyataan harus dilukiskan dalam imaji visual yang jernih dan jelas Nah kata-kata dipilih secara cermat dan efisien Kenyataan apapun dikemukakan Bahasa yang dipilih adalah bahasa sehari-hari dengan ritme yang tidak mengikat Nah kata-kata dipandang segala-galanya Disamping mengungkapkan gagasan penyair Kata-kata itu mendukung imaji penyair yang hendak diungkapkan Toko imajis yang dapat dikemukakan disini Yalah Sapardi Jokodamono Dengan kumpulan puisinya Dukamu Abadi Kemudian ada Mata Pisau dan Perahu Kertas Baik kawan-kawan itu saja yang bisa ibu sampaikan Dalam kesempatan kali ini Semoga apa yang disampaikan dapat terpahami dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!